Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau Wisma Atlet di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Jika memastikan pembangunan Wisma Atlet tetap harus dilanjutkan dan segera difungsikan. Jika mengatakan Wisma Atlet merupakan aset nasional yang mempunyai potensi besar menampung atlet-atlet Indonesia. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mengkaji gagasan Wisma Atlet untuk difungsikan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan olahraga maupun atlet. Pasalnya, Wisma Atlet menyediakan fasilitas olahraga yang lengkap sehingga pelatih ataupun guru olahraga tidak hanya mengajarkan teori namun bisa mengajarkan olahraga secara praktik. Jika mengatakan akan mempercepat pembangunan Wisma Atlet dengan melihat anggaran. Namun, Jika memastikan paling cepat tahun depan Wisma Atlet yang telah menghabiskan dana 1 triliun rupiah ini akan segera difungsikan. Masa ini sudah hampir 1 triliun hilang. Dan auditeknik, auditeknik ya, sudah lengkap mana tadi auditeknik ya? Sudah secara teknis bisa dengan perbaikan-perbaikan. Perbaikan khususnya saluran airnya saja. Karena ini sudah 5 tahun tidak bergerak. Ternyata tidak ada satu yang bergerak. Ini kan tidak, kalau tanah di bawah jelek, maka ini pasti patah. Bangunan tidak ada yang patah, jarak tidak ada yang patah. Artinya, tanah ini cukup baik, tetapi untuk menjaganya harus selalu es derasinya. Ini hasil audit, karena itu kenapa baru kita kerja, kini sudah ada audit dari PU. Auditnya memungkinkan untuk dilanjutkan dengan cara diturunkan semua setiap tingkat yang sudah ada.